Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel Ikebus Vita Di video kali ini Aku akan membagikan resep Cara bikin es lilin yang lembut Menggunakan bahan Sederhana Untuk tutorialnya silahkan tonton Videonya sampai habis ya Bahan yang pertama Aku pakai nutrisari Nutrisarinya aku pakai Rasa anggur, sirsak, sama jambu Ini untuk warna kuningnya Aku pakai marimas rasa mangga Selanjutnya ada Susu, ini bisa pakai full cream Bisa juga susu kental manis Yang dicampur dengan air Ini aku pakai 1 liter Yang terakhir 3 sendok makan Gula pasir Pertama-tama kita siapkan Pancinya terlebih dahulu Lalu kita tuangkan Susunya tadi Kita tuangkan semuanya ya Dan jangan lupa untuk Kita masukkan gulanya Kita aduk-aduk Supaya si gula larut Setelah gulanya larut Langsung saja kita masak Sampai mendidih Selanjutnya susunya kita masak Sambil terus diaduk-aduk ya Oke kita tunggu Sampai susunya mendidih Sambil menunggu Susunya mendidih Kita persiapkan terlebih dahulu 2 sendok makan tepung maizena Kita larutkan Menggunakan air Secukupnya saja Nah kita aduk-aduk Sampai tepung maizena Larut Ini susunya Sudah mulai mendidih Boleh langsung kita aduk kembali Sebentar seperti ini Dan selanjutnya Kita masukkan tepung maizena Yang sudah dilarutkan tadi Kita aduk-aduk kembali Sampai mendidih Dan selanjutnya Boleh langsung kita angkat Setelah diangkat dari kompor Aku akan aduk kembali Supaya uap panasnya hilang Dan aku akan diamkan Selama beberapa menit Sampai susunya dingin Setelah dingin Kita bagi dulu Susunya Karena nanti Akan dikasih Nutri seharinya Untuk mengukurnya Aku pakai gelas ukur Untuk satu bungkus Nutri seharinya Aku akan pakai 200 ml Susu Nah ini sudah 200 ml Langsung saja Kita tambahkan Nutri seharinya Langsung saja yuk Kita masukkan teman-teman Satu bungkus Nutri seharinya Ini yang pertama Yang aku masukkan Terlebih dahulu Nutri seharinya Rasa anggur Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Ya Dan aku juga sudah Siapkan corong Ini aku pakai Ukuran corong Kecil Dan aku juga Sudah menyiapkan Plastik es Langsung saja Kita masukkan Es lilinya Kedalam Plastik es Untuk ukuran Plastik esnya Aku menggunakan Ukuran 6 cm X 15 Untuk mengikat Ujung Plastik esnya Aku menggunakan Karet gelang Ini yang sudah Aku potong-potong Tadi Untuk teman-teman Bisa juga Menggunakan Tali rafia Atau Bisa juga Ditarik Ujung Plastik esnya Tapi Lebih mudah Kalau menurut Aku Menggunakan Karet gelang Seperti ini Kita masukkan Semua es lilinya Hingga Sisanya Habis Tahap yang selanjutnya Lakukan Seperti Tahap yang pertama Tadi Kita masukkan 200 ml Susu Dan Dikasih 1 bungkus Nutrisari Atau Marimas Ini aku pakai Marimas Yang kedua Kita aduk Sampai Tercampur Rata Selanjutnya Kita masukkan Ke plastik es lilin Seperti Tahap yang pertama Tadi Ya Teman-teman Nah ini dia Teman-teman Setelah es lilinya Aku bungkusin Semua Lalu Kita Masukkan Kedalam Freezer Dan Kita tunggu Sampai Es lilinya Beku Nah langsung saja Kita masukkan Semua es lilinya Kedalam Freezer Kita tutup Tunggu Sampai es lilinya Menjadi Beku Nah ini dia Teman-teman Es lilinya Sudah aku keluarkan Dari dalam Freezer Ini esnya Sudah Beku Dan ini Cara bikinnya Sangat mudah Sekalih kan Kalian Pasti Bisa Selamat Mencoba Di rumah Jangan lupa Like Comment Di bawah Subscribe Buat kalian Yang belum Subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Video terbaru Dari aku Yang selanjutnya Terima kasih